Halo Sobat Gamer semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas salah satu fitur yang ada di dalam games rollerball 3, yaitu komponen. Komponen itu apa? Pada sarankan, langsung kita lihat aja ya. Seperti biasa, yang pertama kalian buka dulu aplikasi RCT+. Lalu kalau sudah buka aplikasi RCT+, klik pilar games, lalu klik tentunya permainan rollerball 3. Nah kalau sudah terbuka permainan rollerball 3-nya, nanti tampilannya dia akan ada banyak tokoh kue-tokoh kue tersebut. Gimana cara kita tahu komponen itu apa sih? Kita langsung klik aja salah satu tokoh kue yang ada di games rollerball 3 tersebut. Kita klik salah satunya ya. Jadi nanti ketika kalian sudah menemukan salah satu tokoh kue yang ingin kalian klik, langsung klik di tanda arrow atau tanda panah di depan tokoh kue tersebut. Nah kelihatan kan? Nah jadi, di bagian bawah itu ada beberapa bentuk atau beberapa fitur, yaitu komponen tersebut. Kalau bisa dilihat, ada beberapa komponen yang terdapat di tokoh kue ini. Jadi ada oven, ada juga coklat, ada kompor, dan juga ada gula. Kita coba back down satu-satu ya. Jadi gimana sih cara mendapatkan atau cara mengupgrade komponen tersebut? Kita mulai dari oven. Nah oven ini kalian bisa upgrade atau bisa kalian dapatkan dengan 27 tiket dan juga 4.640.000 koin. Jadi persyaratan itu ada di bawahnya. Yang kedua itu ada coklat. Coklat itu bisa kita dapatkan dengan cara 30 tiket dan juga 5.360.000 koin dari Lola Bakery. Selanjutnya ada kompor. Kompor bisa kita upgrade dengan cara menggunakan 30 tiket dan juga 5.110.000 koin Lola Bakery. Jadi tidak semua komponen itu bisa dipakai dengan tiket dan juga koin. Kita bisa lihat gula ini hanya bisa dipakai dengan menggunakan 2 diamond. Gitu. Gimana? Seru kan? Nah kalau kalian mau tahu, kira-kira komponen ini bisa digunakan dengan Lola Bakery ya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk itu tetap nonton review Lola Bakery The Geek Koran di MC Games ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.